Inilah dia SUV listrik terbaru asal Tiongkok dengan sederet fitur mewah dan harganya cuma segini Pada tanggal 20 September, Ziker meluncurkan SUV bertenaga listrik pertamanya Ziker 7X Fitur 7X yang paling mengejutkan adalah sistem pemecah jendela dengan satu tombol untuk keluar dari mobil jika terjebak dalam situasi seperti di bawah air Ziker 7X memulai debutnya di pameran mobil Chengdu pada akhir bulan lalu dan prapenjualan dimulai segera setelahnya Harga prapenjualan dimulai di angka 239.900 yuan atau sekitar 493 jutaan rupiah Dan seminggu kemudian telah mengumpulkan pesanan sebanyak 20.000 unit Dan sekarang 20 hari kemudian totalnya mencapai 58.429 Ziker 7X dirancang dengan mempertimbangkan pasar global SUV listrik ukuran menengah pertama merek Ziker ini memiliki dimensi panjang 4.825 Lebar 1.930 dan tinggi 2.925 mm Serta mobil ini memiliki jarak sumber roda 2.925 mm Dan menggunakan platform 800V Sustainable Experience Architecture atau SEA milik Jelly Dan untuk bapaknya bergantung pada versinya 7X memiliki berat antara 2.298 dan 2.475 kg SUV dengan bentuk tradisional ini memiliki garis-garis halus yang memanfaatkan bahasa desain hidden energy milik Ziker Selain itu, mobil ini memiliki lampu tembus pandang di bagian depan dan belakang Untuk bentuknya, lampu depan membentuk layar LCD interaktif Ziker Stargate Yang dapat memproyeksikan pesan dan gambar Di bagian dalam, joknya dilapisi kulit Napa full grain Menurut Ziker, joknya dilengkapi dengan 14 fungsi Termasuk pemanas, ventilasi, dan 6 pengaturan pijat sekelas spa Penumpang kursi belakang juga mendapatkan fitur pemanas dan ventilasi Lalu sandaran tangan yang dapat dilipat memiliki kontrol LED untuk fungsi tersebut Kursi belakangnya ini tidak hanya memiliki kemiringan yang dapat disesuaikan Tetapi juga memiliki sandaran kaki yang dapat diperpanjang Kemudian ruang bagasinya mencapai 765 liter Dan dengan kursi diturunkan, ruang bagasinya dapat diperpanjang hingga 1978 liter Untuk dashboardnya, didominasi oleh layar infotainment mengambang 16 inci Yang di bawahnya terdapat beberapa tombol fisik Lalu panel instrumennya berukuran 13,5 inci Tertanam di dalam dashboard dan terdapat juga layar head up augmented reality 36 inci Di bagian belakang, kursi depan dipasang layar OLED 2,5K Berukuran 13 inci untuk hiburan penumpang belakang Dan disupport chip Qualcomm Snapdragon 8295 Yang memberi daya pada kokpitnya ini Ziker 7X hadir dengan sistem pengemudian cerdas Hauhan 2.0 Yang sama dengan Ziker 7 Sistem ini berbasis lidar dan memiliki AEB maju pada kecepatan hingga 120 km per jam Lalu, Hauhan mendukung pengemudian di kota tanpa peta Serta chip gambar Nvidia Orin X dengan daya komputasi gabungan sebesar 508 tops Menyediakan daya komputasi di balik sistem ini Di sisi lain, Ziker menekankan fitur keselamatan mobil pada konferensi peluncurannya Untuk mengatasi masalah banjir perkotaan Ziker telah memperkenalkan fungsi tombol tersembunyi Yang bisa memecahkan kaca mobil jika penumpang terjebak di dalam Seperti saat banjir Ziker mengklaim ini adalah yang pertama di industri ini Dan perusahaan ini juga mengklaim telah mengembangkan kursi keselamatan pintar anak pertama di dunia Dengan kantung udara aktif Soal jantung pacunya Versi motor tunggal menggunakan motor listrik 310 kW Pada as roda belakang Dan versi penggerak semua roda menambahkan motor listrik 165 kW pada as roda depan Dan versi motor ganda memiliki waktu akselerasi 0 hingga 100 km per jam hanya dalam 3,8 detik Untuk paket baterai 75 kW menggunakan baterai golden brick Yang dikembangkan sendiri oleh Ziker Baterainya ini mampu mengisi daya dari 10% hingga 80% dalam 10,5 menit Lalu waktu akselerasinya adalah 5,8 detik Sedangkan jarak tempuhnya adalah 605 km Di sisi lain ada juga paket baterai 100 kW yang merupakan unit kimia NMC Yang untuk versi motor tunggal yang menyediakan jangkauan hingga 780 km Menggunakan sistem pengukuran CLTC Waktu akselerasinya sedikit lebih cepat Yaitu 5,7 detik Jika dikombinasikan dengan pengaturan motor gandanya Jangkauannya bertambah hingga 705 km Gak cuma itu, yang paling menarik Ziker mengklaim mobil ini memiliki kualifikasi off-road Dimana SUV listrik murni ini menjadi yang pertama di dunia Yang menaklukkan puncak bilutuk, bukit pasir tertinggi di bumi Berkat suspensi udaranya dan ground clearance-nya yang mencapai hingga 230 mm Merek mobil mewah di bawah naungan Jelly Holding Group, yakni Ziker Memiliki fasilitas produksi yang sangat canggih Hampir semua pengerjaan di pabrik Ziker serba otomatis Salah satu pabrik Ziker adalah Ziker 5G Intelligent Factory Yang berlokasi di Hangzhou Bay, Ningbo, China Pabrik cerdas Ziker ini sepenuhnya mengintegrasikan proses manufaktur yang canggih Dengan memadukan teknologi terkini seperti 5G, AI, dan industrial big data Ziker 5G Intelligent Factory beroperasi sejak 19 Oktober 2021 Dan Ziker Intelligent Factory mengusung proses produksi yang cerdas Dengan memanfaatkan swat digital teknologi Sehingga memungkinkan pengembangan produk yang transparan, lincah, cerdas Didukung oleh internet yang mumpuni dan ramah lingkungan Transparansi ini ditunjukkan dengan adanya transparansi produksi dan pengiriman Serta kelincahan dapat terlihat dari kolaborasi yang efisien dari berbagai sistem dan ratai pasok Sedangkan kecerdasan di pabrik ini dapat terlihat dari digitalisasi serta pengembangan yang disesuaikan Untuk kapasitas produksinya, pabrik Ziker ini memiliki kapasitas produksi hingga 300 ribu unit per tahun Tak cuma Ziker, pabrik ini juga memproduksi mobil-mobil di bawah naungan jeli Seperti Polestar 4, Volvo IM90, dan mobil kolaborasi dengan Baidu GU Untuk khusus Ziker, pabrik ini memproduksi model 1 dan 9 Proses produksi di dalam pabrik ini lengkap sekali Mulai dari stamping, welding, painting, sampai assembling Dan pabrik cerdas kelas dunia ini memiliki lini produksi Giga Casting L4 berskala besar pertama di dunia Untuk proses casting, stamping, welding, pengecatan, hingga final Dimonitor dengan baik lewat internet 5G dan big data Pertama, dari proses stamping Komponen mobil seperti bodi, pintu, dan sebagainya dicetak dari lembaran metal Bagian-bagian yang dicetak di proses stamping ini kemudian masuk ke area welding atau pengelasan Dan proses stamping mengadopsi sistem one-day multiple parts Dan dikerjakan secara otomatis untuk memenuhi permintaan produksi sekaligus meningkatkan efisiensi Setelah itu, proses pengelasan sudah menerapkan proses canggih Setidaknya ada 823 robot yang terdiri dari robot untuk pengelasan Sampai robot yang bertugas mendistribusikan komponen Dan tentunya masih ada campur tangan manusia dengan jumlah yang terbatas dalam proses produksi di pabrik ini Selanjutnya adalah proses pengecatan yang sudah ramah lingkungan dan berkualitas tinggi Untuk pertama kalinya di Cina, bengkel pengecatan di pabrik Zikar juga sudah mengusung inspection tunnel gallery Dari DURN dan teknologi inspeksi kualitas generasi terbaru lainnya Di tempat assembling, perakitan juga sepenuhnya sudah otomatis Hal ini memungkinkan produksi 3 platform dan 6 model kendaraan secara bersamaan Mulai dari sedan, SUV, MPV, dan jenis kendaraan lainnya Untuk produk-produk yang sudah melalui tempat perakitan akan menuju jalur pemeriksaan ketat Mulai dari jalur inspeksi, jalur regulasi, jalur pengujian, jalur hujan, dan jalur PD Bersama dengan 3024 item inspeksi lainnya Dan pabrik Zikar 5G Intelligent Factory memanfaatkan teknologi mutahir seperti Internet of Things Dan konektivitas nirkabel guna mencapai kualitas produk terbaik Berbekal teknologi canggih itu, pemeriksaan kualitas setiap produk dilakukan sangat ketat dan berstandar tinggi Nah gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya Sekian dulu informasi dari kita Mimin pamit See you on the next video Sub indo by broth3rmax